Teras Singgah Turut hadir dalam kegiatan ini, penggerak pasar kreatif Pargoi Profesor Sohia M.P.D., Wakil Rektor 3 F.R.O.L.I.A.M.T., Ketua Pargoi Deddy Aprianto, dan para tamu undangan serta anak-anak peserta lomba mewarnai. Ketua pasar Pargoi Ganjar Agung Deddy Aprianto mengatakan, ungkapan terima kasih kepada pihak Universitas Muhammadiyah Metro yang telah melaksanakan kegiatan PPK Ormawa sebanyak 15 mahasiswa di pasar Pargoi ini. Dan semoga kegiatannya dapat terus berkelanjutan dan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Sementara selaku penggerak pasar kreatif Pargoi Profesor Sohia mengatakan, bahwa pasar kreatif ini tumbuh dari warga yang terus bergerak untuk bersama dalam upaya meningkatkan ekonomi, dan adanya kegiatan PPK Ormawa ini kami sangat menyambut baik. Sekali lagi dengan adanya dukungan dari jimpunan mahasiswa akuntansi ini, sangat bermanfaat bagi masyarakat kita untuk Pargoi menuju desa wisata. Tentu pasar kreatif Pargoi akan terus tumbuh, dan kita juga akan terus melakukan inovasi-inovasi dan langkah penguatan, seperti pelatihan dan akan adanya launching kampanye hijau gemar menanam. Sedangkan selaku Wakil Rektor Tiga Universitas Muhammadiyah Dr. Eva Rolia mengatakan, bahwa PPK Ormawa ini sebagai salah satu kegiatan penguatan kapasitas organisasi mahasiswa untuk pengabdian di masyarakat, dan pengembangan kemampuan mahasiswa dalam mengelola skillnya. Semoga kedepannya kita masih ada program lainnya untuk Pargoi, dengan adanya bantuan teras singa ini, tentu kami berharap dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pasar Pargoi, serta dapat dijaga supaya dapat terus awet untuk kegiatan kemasyarakatan. Tim Samudera News TV Kota Metro mengabarkan. PPK Ormawa itu adalah program penguatan kapasitas organisasi mahasiswa. Jadi memang kami mendapatkan gibah dari kemampuan teknik ini, kemampuan pengabdian dan juga mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam mengelola ini ya, menumbuhkan soft skillnya. Alhamdulillah pada hari ini, yaitu Poncing, PPK Ormawa. Jadi dari mahasiswa Universitas Memudian Metro, yang telah melakukan pengabdian, yang telah diolong pusat, yaitu kemen teknik, dimana itu adalah bagaimana peningkatan kapasitas organisasi mahasiswa yang terdiri dari 15 mahasiswa ini telah membuat kegiatan banyak yang disini berkontribusi. Jadi itu bukan hanya membuat rumah singgah, rumah singgah yang hari ini diolongcing alhamdulillah, ini sudah bermanfaat untuk warga Pargoy ya, pasar Pargoy. Selain itu ada kegiatan yaitu pendampingan KWT, ada juga pelatian pembangunan kompos, gitu ya. Nah ini nanti kita akan, Pargoy akan launching juga, yaitu kampanye hijau dengan penghijian menanam.